selamat menikmati channel Juragan Project dan di video kali ini saya ucapkan terima kasih yang telah menonton dan telah bergabung ke cel ini semoga pun di kiptonya dan juga pun di dolarnya semakin banyak dan yang baru bergabung ya selamat datang dan selamat bergabung di cel ini semoga cel ini akan membuat berkah buat kita semuanya, amin dan saya ucapkan lagi terima kasih buat yang telah mengklik video ini jangan lupa yang masih belum subscribe kalian subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru atau pulang terbaru dari channel ini oke disini saya akan mengupdate tentang Cordow di fase yang kedua atau di gelombang kedua nantinya ya khususnya yang pertama yang kemarin yang sudah mengikat waletnya yang sudah cair ya jadi saya pastikan jangan di subscribe untuk videonya, tonton sampai habis supaya kalian tidak akan paham oke karena disini sesuai dengan permintaan dari subscriber saya bang banyak kenapa saya itu menghapus metamark saya ya dan saya sudah ikatkan alamat walet metamark saya yang telah dihapus dan perasaan dinya mungkin kalian itu tidak disimpan ya itu tidak bisa bro ada yang bilang sudah metamark yang saya ikatkan sudah dihapus bang dan saya menolot lagi nah kenapa kok gak masuk ke walet yang saya yang kedua nah karena yang diikatkan itu di satoshi aplikasinya atau di mining btcsnya itu bukan akun metamark yang kedua tetapi akun metamark yang pertama yang kalian hapus jadi kalau mau hapus atau memindahkan ke handphone lain pastikan prasandinya dan passwordnya itu kalian jangan dibuang oke tetap kalian simpan ataupun foto bagaimana mestinya ya supaya kalian ingat tidak masalah seperti itu nah jika kalian sudah mengikat walet yang pertama jangan dihapus metamarknya bro kalau dihapus ya kalian tidak ingat prasandinya itu percuma jadi setiap bulannya itu akan masuk ke walet pertama kalian untuk yang kedua ya tidak bisa bro karena sudah tidak datarkan ke satoshi aplikasi btcsnya seperti itu ya oke disini ada tutan baru disini kita coba langsung cek nah disini ya kita langsung ini adalah jawaban dari saya mungkin ini bisa memberikan jawaban kepada kalian ada S-Core yang mengirimkan alamat penarikan Core sebelum 6 Februari di aplikasi satoshi tanpa menjaga pas-perasa atau private key yang terkait dengan alamat tersebut jadi kemungkinan dari akun atau metamark kalian itu kena phishing dan sebagainya atau sebelumnya kalian bisa men-swap token-token yang tidak jelas biasanya seperti itu ya jadi rentan kalau di metamask itu usahakan kalian pakai metamask yang baru nanti ya jangan lupa di periode yang kedua di gelombang kedua di bulan Maret pastikan kalian menggunakan walet yang tidak pernah di otak atik atau tidak pernah men-swap sebuah token micintai itu jangan ya karena itu akun utama kalau sudah hilang itu tidak akan bisa diganti lagi paham ya dari situ ya oke dan sini FAQ nya di satu sikor sayangnya mereka kehilangan akses ke alamat tentu saat aplikasi metamask mereka mogok intinya disini mogoknya ini berarti larinya gitu ya kalau sudah di retas atau di kena phishing atau di dusting attack dan lain sebagainya seperti itu ya jadi itu tidak akan bisa lagi ya paham ya jangan memakai metamask walaupun lama metamasknya tapi kalian pernah men-swap token inilah token itulah yang tidak jelas seperti itu ya yang fundamentalnya itu bla 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 jangan diikuti mas bro kalau kalian mengikut iDrop yang fundamentalnya tidak kuat itu pakai walet lain jangan cuma pakai walet satu saja proses ini tidak dapat dibatalkan karena kontrak cerdas yang diterapkan tidak dapat diubah oke karena itu kan mundur telah dimulai yang menunjukkan kapan pengguna batch 1 yang mengklaim core mulai 8 februari akan melakukan klaim berikutnya pada bulan maret jadi bertahap ya bro 75% itu dibagi setiap bulan dengan 25% dari jumlah coin yang kalian punya jadi disini tidak bisa diubah lagi ya bro tidak bisa diubah lagi kecuali kalian menyimpan prasandinya dan juga hmm private key nya kata sandinya seperti itu ya makanya kalian di foto crack simpan di mana atau di album atau di galeri atau di mana di dompek tidak masalah yang penting kalian ingat seperti itu ya nanti kalau ganti handphone atau lain sebagainya atau di uninstall tidak sengaja bisa kalian dipulihkan akun kalian seperti itu ya mas bro dan disini kita ke kedua oke pastikan anda menjaga fasa sandi dan kunci pribadi yang terkait dengan alamat inti yang anda tautkan ke aplikasi satoshi untuk mendari cerita yang menyentuh hati oke disini kan sudah dijelaskan ya kalian tetap menjaga perasaan di mitama sekalian dan juga kata sandinya supaya nanti yang akan menerima lagi di bulan selanjutnya yang masih belum dapat yang selanjutnya yang tidak kebahagiaan nanti di bulan Maret ada mas bro tetang saja pasti semuanya akan dapat ya oke disini untuk the money work ongoing disini skikulasi supply nya sudah 56 juta dan transaksinya sudah 8 juta lalu test block nya sudah 1 juta lebih jadi kemungkinan harganya cukup wow fantastik lah perhatian perhatikan sebagian besar token yang diusulkan pada core chain dan jelajah jangan hanya terkirur oleh hp saja kasus penggunaan bertahan lebih lama dan membantu pertanian selama musim beruang musim beer market sekarang musim musimnya musim beer market seperti itu oke jadi tetap hati-hati jika kalian menggunakan disini oke saya akan coba disini kalau sudah kalian di klik untuk yang sudah mengkaitkan itu tidak akan bisa karena saldo nya sudah kosong dan terkirim ke akun wallet kita yang utama yaitu di jaringan jaringan inti atau wallet yang kita tempelkan kemarin itu di bulan februari jadi masuk ke sana tapi bertahap setiap bulan akan menerima 20% sorry 25% dari jumlah coin yang anda dapat seperti itu ya oke paham ya dari sini ya makanya jangan selalu mengabaikan sebuah informasi karena informasi itu penting ya baik entah dari airdrop mining fortune nft trading lain sebagainya jangan mengabaikan sebuah informasi kalau kalian mau jual silahkan ikuti saja step by step seperti apa ya teliti dengan baik ya gunakan dengan baik oke jangan hanya nyimak saja tapi masukkan kepala tiru contohin ya seperti apa kalau gini gini ya seperti itu ya oke jangan malas-malas tidak di dunia itu cari uang itu tidak ada dan istan bro harus bekerja keras butuh kesabaran butuh ketekunan butuh keyakinan dan lain sebagainya oke mungkin dari sini dari saya untuk update-annya jangan lupa nanti di periode kedua kelembang kedua siap-siap kalian yang masih belum mengikat wallet-nya kalian diikatkan langsung sesuai step by step-nya jangan gunakan metamask yang sudah dipakai bertahun-tahun yang sudah menswap sebuah token dan lain sebagainya pakai wallet baru biar aman ya mas bro jangan lupa prasandinya dan kata sandinya kalian harus simpan supaya nanti kalau ganti handphone itu kalian bisa dibulihkan oke mungkin cukup di sini ya dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai semoga bermanfaat dan yang masih belum subscribe kalian subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru atau keluhan terbaru dari channel ini sampai jumpa di video selanjutnya see you in the next video selamat menikmati